Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi di channel aku. Kalau gue bacain berita, banyak banget kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Jadi untuk episode kali ini agak sedikit beda nih. Gue gak ngebahas tentang 5 video-video creepy, penampakan, poltergeist, dan lain-lain. Tapi gue pengen aja kalian buat ngebahas tentang fenomena-fenomena yang lagi viral. So gak usah kelemahan intronya, kita langsung mulai aja videonya. Ojol tanpa kepala Belakangan ini ada sebuah foto yang lagi heboh. Foto itu adalah foto seorang pengemudi ojol di jalan, tapi gak ada kepalanya. Coba deh sekarang kalian lihat dulu fotonya. Kalau gue amatin kayaknya foto ini berasal dari screenshot-an di Google Maps ya. Kalian bisa lihat, di bagian bawah motornya disitu ada garis berwarna biru. Yang biasanya muncul di Google Street. Ya emang serem sih kalau gue liatin terus fotonya. Soalnya fotonya tuh kayak real gitu, kayak gak berasa editan. Gue gak tau pasti di mana foto ini diambil. Tapi yang seperti kalian tau ya, foto-foto yang ada di Google Street itu gak jarang memang sering error. Karena foto-foto di Google Street itu diambil menggunakan kamera yang diletakkan di atas mobil. Dan ngambilnya itu sambil jalan mobilnya. Ya pastinya kalau misalkan lagi ngambil foto, terus objeknya juga bergerak, pastinya hasil fotonya juga bakalan ngaco. Jadi fiksi, walaupun fotonya yang tadi itu creepy banget ya menurut gue, tapi ini sama sekali bukan fenomena paranormal. Cuman ilusi optik aja. Next. Ada sebuah thread di Twitter yang diposting oleh sebuah akun bernama Naima Maheswari. Thread itu viral banget, bahkan sampai di-retweet lebih dari 41.000 kali. Postingan dari Naima Maheswari ini masuk dan diliput oleh berita-berita TV nasional. Di thread itu, Naima nge-post 4 foto disertai caption, The Real Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Aku sekilas baca ada tulisan bahasa Jawa, Kedanan Marang Awakku, yang kalau diartiin tergila-gila pada diriku. Gila-gila, ngeri juga. Masa ada cowok modelan kayak begini nih? Jadi kronologinya, ada makam milik orang tua seseorang. Nah, suatu hari pas orang ini lagi ziarah, dia curiga karena kok gundukan tanahnya makin tinggi? Dan juga dikerubungin lalat. Dia takutnya itu adalah mayat bayi yang dikubur nimbrung gitu aja. Akhirnya dia lapor ke kepolisian setempat. Dan dibongkarlah itu maka. Ternyata digundukan baru itu, ada potongan bangkai ayam yang dibungkusin plastik kayak bentuk pocong-pocong gitu. Beserta jarum, tanah, foto perempuan, dan kertas yang ditulisi nama serta alamat si cewek. Yulia Vera Ayu Lestari. Ada mantra-mantra berbahasa Jawa, dan juga tercantum sebuah alamat di kota Malang. Bahkan, postingan Naima ini juga direspon oleh akun Simpleman. Kalau kalian masih inget, tahun lalu ada sebuah kisah yang sangat viral yang dibuat oleh akun Simpleman ini. Namanya KKN Desa Penari. Simpleman ngepost ke Naima kayak gini. Kalau udah main binatang sebagai maharnya, ini urusan sakit hati. Pelakunya pasti pengen nyiksa mental korbannya. Kalaupun korban akhirnya berhasil dipikat, biasanya akan langsung ditinggalin biar jadi gila. Tahap gila inilah yang sulit untuk sembuh. Dan ujung-ujungnya, grogoti nyowo. Manusia, kalau disatuin sama setan, benar-benar jadi kekuatan yang gak bisa dianggap bercanda. Bukan soal harta, nama baik, atau apapun itu. Taruhannya sudah naik ke hal yang paling berbahaya. Nyawa. Wah gila sih, gue merinding parah pas pertama kali baca berita ini. Ini kejadiannya di tahun 2020 loh. Masih ada aja orang yang masih main hal-hal begituan. Padahal, kalau cuma mencari cewek, kan ada Tinder bos. bruh. Ya, yang gue paling kasihan sih sebenernya keluarga yang punya makam. Karena dia itu sama sekali gak ngerti apa-apa ya. Tiba-tiba aja makam orang tuanya kayak ditimbun sama bang KM kayak gitu kan, kasian gitu. Nah, menurut saksi mata yang ada di lokasi ini, katanya mereka sempat ngeliat ada sebuah mobil yang isinya 4 orang, yang datang ke pemakaman itu malam-malam jam 11 kira-kira. Nah, orang-orang inilah yang diduga sebagai pelakunya. Oh iya, gue coba baca ini ya, sepenggal mantra yang ada di kertas itu. Adani pun jabang bayi ini Yulia Vera Ayulestari. Aku beri gendeng marang. Mungkin kalau diantara kalian yang nonton video ini, ada yang fasi berbahasa Jawa. Please bantu gue buat artiin apa yang gue bacain tadi. Supaya yang lain juga bisa paham, oke? 2020 men, udah era sosial media. Ditolak cewek itu santuy kali. Menurut gue, kalau cowoknya udah main hal yang beginian, udah gak sehat lah ya. Emang sedendem apa sih cowoknya ini sampai ngelakuin hal yang beginian sama ceweknya tadi. Dan buat para cewek nih ya, mungkin dari kasus ini bisa dijadikan pelajaran nih. Yes, cewek itu memang bebas buat nolak. Tapi, kalau kalian mau nolak cowok itu, ya pake bahasa yang baik lah. Pake kata-kata yang halus. Supaya cowoknya ini, gak malah sakit hati gitu. Dan terakhir, ya gue harap orang yang ditulis namanya di kertas itu, si Yulia, Vera, Ayulustari tadi itu, gak kenapa-kenapa ya. So, gimana nih guys menurut kalian tentang kasus yang barusan? Atau mungkin diantara kalian yang nonton video ini, ada diantara kalian yang pernah ngalamin pengalaman yang sama? Please ceritain di komen di bawah, karena gue pengen denger banget cerita dari kalian. Next. Telur Pucu. Nah, di kasus yang ketiga ini, masih ada satu lagi thread di Twitter yang viral juga belakangan ini. Tentang sebuah tragedi yang pernah menimpa sebuah keluarga di Surabaya tahun 2003. Gue sama sekali gak tau nama orang di cerita ini. Jadi biar gampang, gue kasih nama Roy aja kali ya. Pertama kali ditweet oleh akun Nightlight Sub Underscore. Dia bercerita kalau dulu, keluarga Doi itu tinggal rame-rame serumah. Jadi ada 4 kakak dalam satu rumah. Ala orang zaman dulu ya, rumahnya itu berderet milik kakek neneknya. Nah, rumahnya ini lumayan besar, karena terdiri dari 3 lantai dan ada 12 kamar. Di depan rumah Doi, itu ada seorang tetangga yang berprofesi sebagai tukang jahit. Dan terkenal tajir di daerah sekitar situ. Tanah tukang jahit itu ukurannya kurang lebih sama besar dengan rumah milik kakek nenek dari Roy ini. Tapi rumah si tukang jahit itu dibangun jadi kos-kosan. Nah, rumah Roy ini terasnya tuh gede banget. Bahkan dia bilang paling gede sedesa. Jadi pagi, siang, sore, malam teras si Roy ini gak pernah ada sepinya. Banyak anak-anak kecil yang sering main di situ. Termasuk juga anak si tukang jahit ini. Suatu hari pas bocah-bocah ini lagi asik main, tiba-tiba terdengar ada suara ledakan mirip suara mercon atau petasan yang berasal dari rumah tukang jahit itu. Besoknya, semua bocah yang main di rumah Roy itu langsung demam. Kecuali Roy dan anak si tukang jahit itu. Nah, yang tadi itu adalah cerita kejadian aneh yang pertama. Abis itu, Roy cerita tentang beberapa malam setelahnya. Pas keluarganya lagi asik-asik nongkrong di depan TV, tiba-tiba si Roy ini lapar dan dia ngecek kulkas. Pas dia lagi buka pintu kulkas, tiba-tiba dia ngerasa kalau hordeng yang ada di sebelah kulkas itu kayak gerak-gerak sendiri. Jadi gerakannya itu kayak bergelombang gitu dan kayak ketiup angin. Hordeng kaca di ruang tamu itu juga sama. Hordengnya gerak-gerak juga dan kecium bau busuk. Kayak bau kotoran manusia. Dibarengin sama angin lirih atau angin kering. Kata Doi sih, kalau ada angin seperti itu dan bau busuk, itu tandanya ada pocong di sekitar kalian. Nah, malam itu, di rumah Roy, yang laki-laki itu cuma ada dua omnya dan si Roy ini. Sisanya perempuan semua. Termasuk ada neneknya, ibunya Roy, tantenya, dan lain-lain. Pas si Roy lagi ngunyah pepaya yang dia ambil dari dalam kulkas tadi, dia iseng ngebuka hordeng yang gerak-gerak sendiri di sebelahnya. Dan ternyata di dalam cermin, dia lihat ada pocongnya. Penampakan pocongnya itu kayak setengah badan. Wajahnya kosong dan hitam lebam di bagian tulang rongganya. Roy kaget, tapi dia nggak lari. Dia jalan ke dalam kamarnya. Karena pas dia mau teriak aja, suaranya itu udah nggak bisa keluar. Pas si Roy ini masuk ke dalam kamar neneknya, dia ngeliat ada pocong lagi di situ. Tapi yang dia lihat kali ini jauh lebih jelas. Pocong yang kedua ini, bola matanya kosong. Dan dia juga ngeluarin suara kayak orang ngorok. Mungkin suaranya kayak... Gitu kali ya. Nah, di momen ini, Roy langsung menangis sekenceng-kencengnya. Dan otomatis orang rumah semua pada nyamperin Roy dong. Pocongnya yang ada di kamar nenek tadi itu langsung ngilang. Ngilangnya itu lembut banget, kayak asap ditiup. Pas ditanyain mamanya, si Roy ini langsung cerita kalau dia ngeliat pocong. Pocongnya ada dua. Yang pertama dia lihat ada di pantulan cermin. Yang kedua ada di kamar neneknya. Dan semua orang rumah langsung percaya. Karena si Roy ini memang punya sejarah, banyak pengalaman ngeliat hal-hal yang begituan. Pocong pertama yang ada di pantulan cermin itu ternyata masih ada. Dan mereka langsung shock. Dan di waktu bersamaan, om dan tante Roy yang ada di lantai atas itu juga teriak sekenceng-kencengnya. Mamanya Roy langsung keinget sama pusaka yang diwarisin sama ayahnya. Atau kakeknya Roy. Dia gendong si Roy dan dia taruh di sofa ruang tamu. Terus dia buru-buru naik ke atas buat ngambil pusaka itu. Katanya nama jenisnya Pedang Luwuk. Dan ketika mamanya Roy ini naik ke atas, barang-barang pada berjatuhan. Abis turun, mamanya si Roy ini langsung ngelepas hordeng yang membatasi antara ruang tamu dan salon. Pedang yang tadi dia tusukin ketiga cermin salon yang ada di situ. Dan ngelemparin semua sudut rumah itu dengan garam. Abis itu kayaknya pocong yang tadi udah gak ada di lantai satu. Tapi, kedengeran ada benda-benda yang jatuh lagi dari lantai atas. Dan pas si Roy ini dan mamanya naik ke lantai atas, ternyata beneran dua pocong yang tadi itu ada di lantai dua. Abis itu pocongnya lagi-lagi disiram garam dan langsung hilang. Abis kejadian yang tadi, semua anggota keluarga Roy turun ke lantai satu buat berkumpul dan nenangin diri sambil minum air. Tapi diantara mereka ada yang menyadari kalau punggung mama Roy ini udah diludahin sama pocong yang tadi. Jadi pocongnya ini ada yang ngikut ke lantai satu. Dan katanya kalau pocong meludah itu tandanya doi marah banget. Dimana di momen inilah mereka mulai sadar kalau pocong itu bukan asli. Tapi, ada yang ngirim. Nah, ditebaslah pocong itu dengan pedang yang tadi. Dan, pocong itu ngilang lagi. Mereka semua berkumpul di kamar bibir Roy. mereka berdoa sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Di saat bersamaan mereka juga masih mendengar suara-suara benda jatuh dari lantai atas. Dan juga suara dari pocongnya tadi. Nah, persis jam 3 pagi dimana mulai ada doa-doa yang dibuter di toa masjid sebelum sholat subuh keributan suara-suara di rumah Roy ini udah mulai berhenti. Dan mereka semua gak ada yang tidur sampai pagi untuk berjaga-jaga. Sampai ketika mereka semua udah terang semua anggota keluarga di rumah itu pada heboh. Mereka nelponin semua orang yang mereka kenal. Nah, mamanya Roy dibarengin sama suami temennya naik ke loteng atas. Dan disitulah mereka nemuin dua bungkusan kain kafan berwarna putih. Yang pas dibuka ternyata isinya adalah tulang belulang dan tanah. Yang katanya kalau dari baunya itu adalah tanah kuburan. Semua tetangga langsung pada ngumpul ke rumah Roy. Dan rumah Roy jadi rame banget. Mereka berasumsi kalau dua bungkusan inilah yang menjadi penyebab dari teror pocong semalam. Akhirnya dibantulah sama temen pak denya Roy ini buat doa-doain dua bungkusan yang tadi. Dan setelah didoain bungkusan yang tadi langsung mental ke arah pelataran rumah tukang jahit yang ada di depan rumah Roy tadi. Polisi langsung ngetok rumah itu dan sama sekali gak ada jawaban. Akhirnya pintu rumah itu didobrak dan ditemukanlah banyak banget barang-barang aneh. Kayak gundukan tanah, keris, kendi air, kembang, botol beling, boneka santet, dan banyak juga foto-foto orang yang berserakan di lantai rumah itu. Tapi di rumah itu gak ada orang sama sekali. Keluarga Roy jadi mikir kalau orang ini udah kabur dari awal. Karena mungkin mereka mikir kalau mereka gak bisa ngambil bungkusan yang udah mereka lempar ke loteng rumah Roy ini. Singkat cerita tukang jahit yang tadi dikejar berhasil ditangkap dan dipenjara. Nah pertanyaannya adalah apa sih maksudnya tukang jahit itu kok ngelemparin bungkusan pocong itu ke rumah Roy? Padahal kan katanya hubungan mereka baik-baik aja. Dan setelah diintrogasi tukang jahit itu mengaku kalau dia lagi belajar ilmu. Dia lagi nyoba buat meraktekin apa yang udah dia pelajarin. Jadi dia pengen aja gitu buat ngelemparin bungkusan itu ke rumah random. Eh gak taunya ternyata malah kelempar ke loteng rumahnya Roy. Kebayangkan kalau tetangga rumah lo diem-diem lagi belajar ilmu. Terus karena dia bingung dia mau ngetes ke siapa jadi dia mikir gampangnya aja. Ngetes lah dia ke tetangga sebelah rumahnya. Menurut gue ini jauh lebih serem jauh lebih creepy dari fenomena kuburan pocong ayam yang tadi. Karena lo sama sekali gak tau siapa yang bakal ngerjain lo men. Oke guys that's it untuk video kali ini. Cerita mana nih yang menurut kalian paling serem paling creepy dan paling menegangkan? Please kasih tau gue di komen di bawah. Dan gimana nih menurut kalian tentang episode hormat kali ini? Apakah kalian lebih suka gue buat ngebahas video-video creepy penampakan dan poltergeist? Atau kita ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral kayak gini? Komen di bawah. Oke? Jangan lupa juga buat follow akun-akun yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. As always guys kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video kebetulnya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. dan follow juga yang seragam gue di atamontravel. Oke that's it guys. Thank you so much today and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax